Hai ini pembongkarannya nih jadi ini serbu gergaji yang udah kira-kira satu bulan nah seperti ini sudah tinggi jadi ini tinggi sekitar lima sentian ini sampai dasar ini Hai ini bongkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke udah pada minta makan semua ini guys ini hari ini kita bongkar alas bedding bongkar alas bedding nanti kita bakalan taruh disini tumpuk nih ini the next fermentasi aja sih ini hasil-hasil dari eh bongkarannya bongkaran bedding nah ini Mas Rahmat sama Mas Rengga Mas Rahmat ini hasil dari alas bedding ini ya ini yang udah agak lama itu sampai situ ini nanti kita bakalan jiling bakalan jiling untuk pembuatan pupuk nah ini guys pupuknya ini mesinnya mungkin temen-temen yang selalu ngikutin udah tahu terus produknya seperti ini temen-temen eh kotoran kambing fermentasi asli peternakan nah ini kotoran kambing asli tanpa campuran apa-apa ini dari hasil produksi kita dari peternakan anak kandang farm kita lihat eh bagaimana proses pembongkarannya oke guys ini kita masuk ke proses pembongkarannya nah ini pembongkarannya nih jadi ini serbu gergaji yang udah kira-kira satu bulan nah seperti ini sudah tinggi jadi ini tinggi sekitar lima sentian ini sampai dasar ini ini bongkarnya satu bulan sekali ditambahin satu minggu sekali udah minta makan nih 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 Hai itu untuk proses pembongkaran yang rutin kita lakukan di anak-anak kandang farm untuk kandang beding ya teman-teman yang masih penasaran kandang beding Bagaimana cara membongkarnya tadi prosesnya ini kita ada papan aktiviti ya ini ada tanggal ganti tanggal 9 bulan 12 2021 beding domba diganti periangan ini aktivitinya nah ini ada 081 di kandang ini nomor 26 harus kita perah ini juga aktiviti penyemprotan desinfektan ini kurang lebih seperti ini nah ini teman-teman itu Pak Imam ya kurang lebih seperti ini aktivitas kita sore hari ini pembongkaran kandang beding terus ada ini juga eh proses kawin ini pada tidur semoga sih ya lagi nyantai ini waktu ini lucu sekali nih anak-anak ini ya crossbur guys ini betina-betina sudah bunting di atas ini wah ini guys ini lagi mencari betina yang birahi guys waduh waduh sampai berdiri nih berdirinya setinggi Mas Takim ini pejantan kita ini keral ya dia lagi mencari betina birahi untuk dikawinkan kita kurang lebih seperti itu aktivitas sore ini ada penggantian beding terus perkawinan nanti sorean lagi kita ada proses pemberian pakan nah pakannya sudah nantri untuk dicoper di sebelah sana nah ini kita lihat tanang domba nah itu itu tebangan-tebangan udah siap untuk dicoper untuk pakan sore ini ini kita masuk ke waduh 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 ini sudah beranak-pinak guys waduh sudah beranak-pinak ini guys waduh ada anaknya juga disana juga ada anaknya ini koloni kawin nah ini harus diganti juga segera ini ini pejantan ini Robert namanya Robert ini betina garut yang bunting nah ini pada bunting guys hari ini kita keliling-keliling aja tidak ada apa namanya pembahasan-pembahasan seperti kemarin keliling review nah ini kawin ini kurang lebih sekitar 2 bulan koloni Alhamdulillah kalau sudah 2 bulan bunting semua ya nah ini 1 pejantan ada 6 7 betina ada 7 betina maksimal bisa diisi kemampuan pejantan selama 2 bulan 20 betina tapi kita betinanya udah pada bunting semua udah belum ada betina belum ada betina yang belum isi udah pada bunting semua wah ini guys cepat sekali besar ini anakan ini ini juga cepat banget oke teman-teman sekian dulu dari kita di anak kandang farm cerita sore hari ini di kandang beding dan aktivitas anak kandang farm itu itu rumput yang habis dipanen ya sekian dulu teman-teman yang lagi terus mengikuti cerita di anak kandang farm ikuti terus cerita kami sampai ketemu di episode vlog kita selanjutnya semoga vlog ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau peternak ataupun para salam mutra anak kandang farm sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari anak kandang farm jawa timur terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih